Oke teman-teman yang mau dengan mobil ini kondisi seperti ini silahkan bisa kontak nomor-nomor yang ada di deskripsi Teman-teman semuanya selamat pagi selamat datang di channel Panalah Saya ini beberapa waktu ini memang agak jarang ya bikin video ya karena sedang ada tugas sedikit gitu ya Jadi sudah seminggu lebih mungkin kita gak upload video hari ini saya coba bikin video Pagi hari ini nyempatin waktu minta waktu ya 10 menit bosku buat bikin video biar update teman-teman stok terbaru yang ada di Bluebird Surabaya Bukan begitu Min Jadi ada beberapa mobil yang sudah upgrade ready gitu bisa langsung kalian beli seperti biasanya Dan ada banyak mobil standar yang ready mulai tahun 2014 sampai 2015 Langsung ke mobilnya ya Pertama kita ada di area bengkel sebenarnya ini di tempat salon mobil Bekas taksi yang ada di Bluebird Surabaya tepatnya di Pulder Mukali yang punya wilayah Pak Ayub namanya Gak gondrong lagi pak Gak gondrong lagi pak Gini aja Gak ganteng Gak gini 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 mobil kuning 2015 yang sedang pengerjaan Surabaya itu gak pernah gagal kalau soal chat Gak pernah gagal untuk nampilkan mobil itu seneng gitu kalau dilihat ya karena chatnya itu Koreksinya bagus pengerjaannya di tempat yang proper gitu ya tukang-tukangnya udah Terus yang terbaru ini lama banget kita gak ada mobil dengan warna merah Ferrari Ada kali setahun gak jualan merah Ferrari Mungkin bahan merah Ferrari di Surabaya sedikit itu langka makanya jarang chat Padahal ini mobil warna laku banget nih Mobil merah Ferrari walaupun di kegelapan itu masih menyala Kurang tiye coba promosinya Ini satu-satunya merah Ferrari yang ada tahun 2015 Lagi besar teman-teman harganya itu di 86,6 Hitam Sebelum kita ke mobil yang upgrade ya jadi sekilas untuk stok yang standar dulu Ini abu-abu Hah? Iya abu-abu bener Ini abu-abu Headlampnya ya kalau di Surabaya itu Jadi ini mobil-mobil X dari Blubut Bali yang dikerjakan di Surabaya gitu Secara ini kondisi mobil ini relatif aman banget gitu ya Jadi gak ragu-ragu Masih ada mobil-mobil tahun 2014 yang harganya 76,6 Mobil X Jakarta yang sudah siap pakai juga kalau ini Jadi jangan khawatir teman-teman kalau pilih mobil ini juga aman Yang termurah Yang termurah ya Yang termurah itu ada mobil ini Gen 2 satu-satunya di Surabaya Eh mana ya? Bukan ini ternyata Ya ampun Yakin sekali saya bicara ini Entah, entah, entah Entah deh kita cari yang Gen 2 ya Seri, seri Ada pokoknya satu unit Gen 2 tahun 2013 Mobil X Operasional begitu yang dijual kebetulan Aku alarmis posisinya Oke kita masuk ke mobil-mobil upgrade yang ready Pagi ini teman-teman Ini seru banget karena Upgradenya itu mulai dari yang enteng Sampai ke yang komplit itu ada sekarang Tapi jangan minta sunroof moonroof ya kalau disini ya Kita start mulai Karena ada beberapa jadi agak bingung ya Kita start mulai dari ini Ini udah pernah mungkin ke-upload Ini mobil upgrade Harganya sekitar di Rp106 kalau ini ya Ini tahun 2015 pelat hitam STNK WPKB lengkap Jelas pelat hitam begini Dan pajaknya pasti panjang ya Ya grillnya krum Alis grillnya krum Pock clamp sudah ada Terus ada velgnya rise Rise ini velgnya ring 17 Berarti dan desainnya memang ketika dipasang di limo itu Kurang apa ya Kurang santai gitu ya Jadi kereng gitu Ini kan memang setelan SUP Kalau dipasang di sedan jadinya begini Kurang santai lah gitu ya Tapi masih oke Dan ini velg second Tapi gak terlalu lama Kan usianya masih mudah banget Kalau race itu Terus bandnya juga baru Cover spion scene Berarti sudah retractable mirror juga Terus tarang air Udah handle juga krum Oke sabar kita mau ke mobil ini Habisin Ini cakep banget mobilnya Ya Hmm Interiornya Ini udah ready Kalau mobil ini ya Sudah di cat Blood trimnya Terus ada wood panel Dan ini ada Stripping coklat dibuat Di sini Ini cat ya Kalau yang ini Bukan Water printing kayak gini Bukan Backlit jok Ini backlit jok ini juga Mata kalau ngeliat tuh nyaman banget Ini warna-warna yang sangat bersahabat ya Jadi Siapapun yang pakai rasanya oke Power window udah ya teman-teman Power window udah Alarm juga udah Head unitnya 7 in Bukan android Kalau ini Masih head unit double din Biasa Ini bagian belakangnya Tampilannya kayak gini Wow Kalian pasti seneng Kalau yang ini Terus Di belakang Di belakang dia jelas Sudah Rear camnya udah ada Trakliknya juga krum Ada Emblem ya Ini kepios-piosan Memang dia Ini konsepnya ya Sirip U dengan Chrome ya Ujungnya Cakep Terus ini ada Mobil warna hijau Ini baru saja Kalau mobil ini Baru saja ready Sama seperti yang Utih yang ini ya Mobil ini Baru saja ready Ini Harganya juga Berbeda jauh Di 106 Juga Kalau gak salah Ini ya Terus Ini dia Sudah Bedanya ya Bedanya sama yang itu Dia Retracknya belum Tapi dia sudah Projector custom Ini custom banget Dengan Semuk ya Untuk rumah Headlampnya Terus disini Ada Ada emblem Pios yang ditempel Sial banget Ya Headlamp Proji With Demon A Gila sudah Kemudian Folk lampnya Udah Projector juga Jelas LED Dalamnya Ada ring lightnya Juga kayak gitu ya Terus ini velg Dia menggunakan Velg second Ternyata ini ring Ring 16 Kalau ini ya Ring 16 Second Celong HSL Bannya juga second Kalau ini Jadi Ada downgrade Disana Kalau dibandingkan Dengan yang sebelahnya Tadi ini ya Secara tampilan Kalau dari jauh Nah Ini keren Ini anak muda banget Apakah bapak layak Pake ini Ya layak juga sih Gak apa-apa Cuman emang Agak offset sedikit Nih bannya Keluar sedikit Dari vendornya Kira-kira segitu ya Jadi dia pasti Belang antara depan Sama belakang Ukuran Peletnya ini Beda Ya untuk interior Joknya ini Wah Kece juga ya Kemasan warnanya Hitam Dengan stripping Hijau Mendekati Warna mobil For windows Sudah Head unitnya Juga 7 in Agak silau ya Mohon maaf ya Terus Untuk Stills Sudah di backlit Remote nya Menggunakan model yang ini Wah ini keren ya Terus Per window Sudah tadi ya Terus Yang belum memang Retrack nya Tinggal ditambahin retrack 2 jutaan lagi Sudah Saya pikir masuk Mobilnya bisa Untuk kalian bawa Dibawa gini aja Gak apa-apa sih Untuk di belakang Dia Ada Sensor parking Apa namanya Railcam ya Bukan sensor Terus Emblem Vios Dan Emblem TRD Ini juga CC Kita mau coba Ke mobil ini Ini mobil 2015 juga Teman-teman Jadi semuanya 2015 tahunnya Mau dari depan Oh dari belakang Dari depan aja ya Ini mobil yang Kayaknya malah Yang upgrade nya Paling Paling lengkap Dibandingkan Dengan yang tadi Tampilan depannya Dia sudah Headlamp nya Projector Tapi sekali lagi Projector kayak gini Itu kalau nyala Nanti dia tuh Kayak odong-odong Biasanya Ada Alisnya juga Di bawah Itu pasti fungsinya Nanti untuk Running shine Terus Spoke lamp Spoke lamp Ini dia Spoke lampnya Standar Tapi Polamnya Kayaknya LED Terus ada DRL juga Bodykit yang kepasangan Ini bodykit yaris Cokotan Dudukan Plat nomor Juga dengan lampu Jadi depannya Ini bakar rame banget Nyalakan semua Lampunya Bersi DRL nyala Poke lamp nyala Projectornya nyala Terus Rumah Nopel juga nyala Makanya Saya bilang tadi Mungkin kayak Odong-odong Gak apa-apa Selera teman-teman Terus ini ada Grill Dengan waterproof Tim Karbon Kayak gini Cakep Headlamp nya ini rapi Jadi masih Dan timnya ini Kalau ngerjain headlamp Sekarang udah rapi banget Dia dari dulu Juga rapi sih Cuman sekarang Lebih rapi gitu Peletnya HCR ring 17 Jadi Segini itu 55 Eh 50 Maaf 45 Terus Dia Ban baru Kalipernya di Cet warna Merah Kayak gitu Cakep ya Memang kemasannya Jadi profil Ban 205 45 Dan ini Ban baru Untuk Seng bodinya Yang di fender Dia tutup Pake ini Ini agak Ngelani Sebenarnya Tapi Is oke aja Biasanya orang Memilih Dia tutup Jet Las Kemudian Didempul Jet lagi Tapi ini Menggunakan Ini Emblem Terde Rising Development Oke lah ya Ini Namanya Kreativitas Terus ada Cover spion Ini juga Water printing Karbon rapi Ini water printing Biasanya itu masih ada Bintik-bintik Bintik-bintik Sekarang gak Ini rapi banget Sayang memang Kaca film depannya Belum kepasang Ini ada Weeper Frameless Yang gratisan Biasanya Terus Handle 2 karbon Yang menarik Side kitnya Ini memang Model TRD Baru Ini model ini Dan ini Bisa dipasang Emblem TRD Disini Duh Cakep ya Side kitnya cakep banget Talang air Udah Terus Pelak belakang Dengan pelak depan Ini rata Beda dengan yang Ijo ini Tadi kan Belak Kalau ini rata Rata Kalau ini Terus Bagian belakang ini Full TRD Jadi Body kit belakang TRD Kemasannya cakep Coba kenal portnya Ini diganti Racing itu kan Keren banget Ducktailnya juga TRD Serian dari Malaysia Terus ada Sensor parking Rumah plat nomernya Udah diganti juga Di belakang Dan ini ada Rear cam Trangletnya juga Motif Carbon Water printing Di belakang ada Emblem TRD Sporting Stripe U nya Biasa yang Polosa Bukan yang Krum Memang Konsepnya bukan Krum ya Dari tadi Kita langsung ke interior Karena ada musik-musik Tidak sedap Ini Yang saya suka Dari mobil ini Dia Mengambil warna Naturalnya interior Jadi full black Dengan Stripping Dikit aja Di listnya Jok ini Ada yang Putih kayak gini Kita coba Nyalakan Kita kendara Yuk Agak menjauh Sedikit Dari Keramean Geren banget Nyalanya Let's go Saya nyalakan AC Sedikit Oke Ini tampilan Dari Androidnya Nyaman Kalau melihat Ini biasanya Jadi Head unit Head unit 10 in Ini memang Airnya Tampil Sangat kekinian Jadi Lebar Luas Apa namanya Layarnya Kalau mundur Tuh kan Lihat Kamera belakang Di layar itu Puas gitu Rasanya Salah satu kelebihan Dari head unit 10 in Ini Kita mau Lihat Layar itu Tidak kurang Rasanya gitu kan Mata itu Penuh Coba kita lihat Tampilan Home Nah ini tampilannya Memang menarik Seolah-olah Nanti Jadi layarnya Speedo Padahal Tidak Oke Interior yang lain Kita bahas dulu sedikit Yang menarik juga Disini sebenarnya Ini Setir Setir itu Upgrade Tipis gitu Sebenarnya Dia mengganti Cover ini Airbag ini diganti Sama Yaya Terus ini diganti Ini juga diganti Ini diganti Tapi gak nambah biaya Cuman harga Backgrade nya Dinaikin Bodoai For window Udah ya teman-teman Terus Sekali lagi Saya mengapresiasi Kemasan Natural Warnanya Yang ini Pas gitu ya Retract balmernya Sudah Ini ada Knopro Sneling Juga udah diganti Tapi saya belum Kenceng ya Kencengin dong Bosku Oke Kita lihat Di belakang Belakangnya ini Nah Nah Ngerawat mobil Dengan warna Kayak gini Interior itu Gak susah Memang sih ya Kesan Kesan taksinya itu Kadang-kadang Masih terasa juga Kalau kayak gini Tapi Ketika jok udah diganti Baunya udah hilang Gitu sih Kalau saya Oke Kira-kira itu Untuk mobil ini Secara tampilan Saya suka banget Dengan mobil ini Tinggal Teman-teman Menyiapkan Uangnya saja Oke Teman-teman yang mau Dengan mobil ini Kondisi seperti ini Silahkan Bisa kontak Nomor-nomor yang ada Di deskripsi video ini Atau datang langsung Ke Bluebird Puldar Mokali Surabaya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Mudah-mudahan kalian semua Dalam kondisi yang Sehat dan bahagia Salam Pioslimo